Setelah beberapa waktu yang lalu ditinggal oleh sosok ayah untuk selamanya, kini komedian Denny Cagur mengaku lebih banyak meluangkan waktunya untuk menemani sang ibunda. Dan ini informasinya. Kepergian sang ayah Handaro Jali kepada sang Halik memberikan duka yang mendalam untuk Denny Cagur dan keluarga. Terlebih bagi sang bunda yang selalu menemani suami tercinta selama lebih dari 30 tahun. Tak ingin melihat orang tuanya selalu sedih, Denny pun kini lebih meluangkan banyak waktunya untuk bersama sang ibu. Biar mama enggak sedih terus. Kemarin juga nemenin mama. Kita main-main cari sendang, main. Kalau mama kalau perlu apa-apa bilang Denny. Iya, enggak Denny aja semuanya. Semuanya kakak-kakaknya, adik-adiknya jadi pada lebih merahatiin mama. Tapi mamanya malu jadi kayak anak kecil gitu. Kita yang gantian datang ke rumah mama gitu. Adik juga ada yang di sana. Tapi setiap hari gue dan adik-adik yang lain, kakak juga main ke rumah mama. Menin, ntar malam baru pulang. Iya, lebih sering menin mama. Walaupun kemarin-kemarin pun, karena biar mama enggak ngerasa seperti itu. Dua minggu sudah sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Namun menurut Denny, ia masih selalu mengingat sosok almarhum yang memberikan banyak ilmu kepada dirinya. Dia masih sudah masuk sampai datang. Kita akan selalu ingat sama papa. Bagaimanapun, papa yang membesarkan kita, yang membentuk kita sekarang. Yang memberikan semuanya buat kita. Yang sekolah lain kita. Yang dari papa, anak-anaknya juga semua banyak. Belajar banyak hal. Apalagi mama-mama juga sangat dekat sama papa. 40 tahun bersama. Sampai sekarang pun mama masih belum, masih sering banget keingin papa. Kalau malam gitu, karena kan kemarin papa memang sama sekali enggak bisa lepas dari mama gitu. Mau makan apapun, papa selalu mintanya sama mama. Setiap gue mau syuting, gue di luar kota pun gue selalu telpon mama papa. Ma doain, bentar lagi Denny mulai live. Ma doain, Denny udah di backstage. Sebentar lagi mau nge-MC. Gue selalu itu, lakukan itu. Dan menurut gue hal-hal seperti itu yang bisa mempermudah jalan gue. Dan apa yang gue nikmati sekarang adalah buah doa dari mama sama papa. Denny juga menceritakan jika putranya Fabian Muhammad Yaffa juga sempat menengok kemakam kakeknya untuk memberikan doa. Abi anak gue yang baru kelas 1 SD pun dekat banget sama papa. Hal yang bikin gue terenyuh kemarin adalah disaat Abi pulang sekolah. Abi bilang sama yang jemput, Pak, anterin Abi ke makam gitu. Dianterin ke makam. Kakek, kangen sama kakek. Abi kangen sama kakek, anterin ke makam. Kemudian diantarin ke makam, dia turun dari mobil, lari ke kuburan kakeknya. Disitu jongkok berdoa, dibacain Al-Fatihah. Gue terharu disaat. Yang nyeritainya pun, yang jemput Abi pun cerita sama gue sampai... Sampai saya aja sedih ngeliatnya, Pak, gitu. Maaf, tadi pulang agak terlambat karena Abi minta diantar ke makam kakeknya. Terus gue tanya ke Abi, kakak ngapain aja disana doain kakek. Terus pas mau pulang, kakak pamit sama kakek. Maaf ya kakek, kakak nggak bisa nemenin lama disini. Kakak mau pulang dulu. Apa yang dirasakan Denny pasti juga dirasakan oleh good people. Karena kenangan akan orang tersayang memang tidak akan pernah hilang.